Kisah Siti yang memboyong anak majikannya di Taiwan ke Indonesia turut diberitakan oleh media Taiwan Media tersebut menyebut jika Siti telah diberi uang miliaran rupiah oleh majikannya untuk biaya hidup sang anak sawang Namun pemberitaan ini dianggap salah hingga membuat kerabat Siti murkah Media Taiwan justru tampak memojokan Siti yang dengan heroiknya mengurus anak majikan disabilitas tanpa dibayar Dalam narasi yang diungkap media Taiwan Siti disebut sudah menerima 1,5 miliar rupiah dari mendiang ayahnya Sawang Pemberitaan dari media Taiwan tersebut pertama kali diungkap oleh Faisal Soh Aktivis sosial yang pertama kali memviralkan kisah Siti itu tampak murka kalau membaca artikel dari media Taiwan Tau betul kisah Siti yang merawat Sawang dengan penuh perjuangan Faisal Soh tak terima sang TKI di fitnah Terlebih diketahui Faisal Siti tidak pernah dikirimi uang miliaran dari majikannya di Taiwan Dirinya bahkan menantang untuk mengecek langsung rekening Siti apakah benar ada biaya masuk senilai 1,5 miliar yang dikirim majikannya Faisal Lantas menyebut pemberitaan yang salah itu dapat menjatuhkan nama TKI di Taiwan Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton